Allah menyampaikan dalam satu ayatnya Al-Mudasir ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Qadalikallahu yudillu man yasa wa yahdi man yasa Hampir saja Kemudian demikianlah Allah Menyesatkan apa yang ia kehendaki Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki Surat itu Diterjemahkan oleh para mufasir Dalam satu ayatnya Qadalikallahu yudillu man yasa wa yahdi man yasa Demikianlah Allah Peristiwa ini ujian bagi orang yang beriman Ujian bagi para pemimpin Ujian bagi para ulama Ujian bagi para masyarakat Hampir saja dengan peristiwa ini Orang menjadi terpleset akidahnya Yang tadinya takut kepada Allah Sekarang jadi takut ke corona Bergeser rasa takut Itu berefek kepada akidah Maka pun sekali Jangan sampai peristiwa ini Membuat kita Jadi tidak takut ke Allah Fokusnya ke coronanya saja Efeknya paranoid Beli masker banyak Beli makanan banyak Sampai lupa Takut teh kepada corona Kenapa pencipta corona Qadalika yudillahu may yasa Demikianlah Allah Menyesatkan yang ia kehendaki Dan Dan yang memberikan petunjuk yang ia kehendaki Apa katanya Wama yaklamu junuda Wama yaklamu junuda rabbika illa huwa Tidak ada yang tahu tentaranya Allah Kecuali Allah Virus tentaranya Allah Banjir tentaranya Allah Gempak tentaranya Allah Tsunami tentaranya Allah Kasih Muqaddimah Sebelum masuk sholat isa Bagaimana seorang namruj Dia mengaku Tuhan John Lennon menantang Tuhan Hancur Presiden Brazil Menyepelekan Tuhan Meninggal Kemudian Malin Monroe Tidak membutuhkan Tuhan Operdosis Namruj Di atas mereka Mengaku dirinya Tuhan Mengaku dirinya Tuhan Allah tidak mau negeri ini Bumi Allah itu Diinjak oleh orang yang angkuh Maka Allah kirim tentara Kalau manusia tidak mampu ngirim tentara Allah kirim tentara ke namruj Untuk menghancurkan namruj Apa yang Allah kirim kepada namruj Allah kirim lalat Masuk ke telinga namruj Di obrak abrik otaknya Di obrak abrik perutnya Muntrat di sembilan lubang darah dan nanah Dua mata Dua hidung Dua telinga Satu mulut Tujuh Dua bagaimana kang Di bawah dua sembilan Muntrat darah dan nanah Sampai dengan pori-pori Lalat tentara Allah Tsunami tentara Allah Banjir tentara Allah Virus tentara Allah Itu panjangan Al-Quran Maka oleh karena itu Kumaat Tukang Rasid Cara Memahami peristiwa ini Saya teringat dengan nasihat guru kami di Mesir Profesor Dr. Ali Jumah Menyampaikan Dalam satu paparannya Dalam tausiyah di Masjid Al-Ajhar Dan kami hadir pada saat itu Analoginya begini Untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang seperti ini Belum menjawab seperti ini dengan tawhid Kalau kita hendak bersilaturahmi ke sebuah gedung Ke sebuah rumah Tapi di depan rumah ada anjing yang galak Kita diundang masuk ke dalam rumah itu Mau masuk tidak bisa ada anjing yang galak Mau deketin anjingnya menggonggong Dilempar tambah galak itu anjing Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam rumah Mendekati anjing kita tergigit Mengasih makan anjing kita bahaya Lantas bagaimana itu Tapi saya harus masuk ke dalam rumah itu Ada langkah yang sangat Pastrek Yang sangat selamat Tinggal panggil pemilik rumahnya Pak maaf Saya mau masuk Oh siap Kang Rasid Silahkan masuk Ada anjing pak Sebentar-sebentar pangerasin Anjing dipanggil oleh pemilik rumahnya Maka itu anjing nyamperin kepada pemiliknya Gerbang dibuka Saya masuk selamat ke dalam Corona ada pemiliknya Tsunami ada pemiliknya Banjir ada pemiliknya Singa ada pemiliknya Deketin pemiliknya Ya Allah tolong halau itu minus korona dari negeri kami Maka insya Allah Maka insya Allah Itulah dengan yakin Bahwa korona ada pemiliknya Ada pemiliknya Ada pemiliknya Nabi Muhammad SAW Dalam Ada kitab namanya kitab Di situ Di situ Sayyidina Anas menyampaikan dalam satu hadisnya An Anas Nabi berkata begini Ada empat perlindungan Mohon dilindungi oleh Allah Nabi Muhammad meminta kepada Allah Ya Allah Tolong lindungi kami Dari Baros Kulit belang Yang kedua Waljununi Tolong kami lindungi dari gila Junun gila Waljunami Junami itu lepra Kemudian Wasai il askami Dari penyakit-penyakit Yang dimunculkan oleh virus Tolong kami lindungi ya Allah Jadi memang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan terjaga Kemudian Puntuk sekali Setelah itu Allah Memberikan arahan Lewat kangjung Nabi Muhammad SAW Kemudian Kita mohon Lihat dalam sholat Bukankah kita meminta Inna sholati Wanusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Lihat dalam Di antara dua sujud Suka minta kepada Allah Ya Allah Tolong sehatkan badanku Tolong sehatkan badan suamiku Tolong sehatkan badan istriku Tolong sehatkan warga Indonesia ku Afini Itu bagian dari protek Harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Yuk kita gunakan Tips Tips dari Rasulullah SAW Untuk mencegah Terserangnya berbagai wabah dan penyakit Pertama dengan doa Harus yakin doa akan dikabulkan Yang kedua dengan sedekah Nabi menyampaikan As sodakotu tadpaul bala Sedekah itu menolak bencana As sodakotu tadpaul bala Sedekah itu menolak Bara bahaya Bahaya yang ditimbulkan oleh virus Bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit Sedekah Kemudian lihat sikap Nabi Nuh Ketika ada ancaman tsunami Apa pesan Nabi Nuh Perbanyak istighfar Perbanyak minta ampun Nabi Sulaiman ketika singgah sana kekuasaan Satu langkah Ya Allah kami mohon ampun kepadamu Kekuasaan dikasih oleh Allah Perbanyak doa Perbanyak ampunan Dan persering sedekah Terima kasih telah menonton